Intro Kembali lagi di Ani Kitchen Hari ini saya mau masak pecing kangkung makanan khas lombok Kangkungnya sudah saya tanam 3 minggu yang lalu Ini hasilnya Ayo kita panen Wah mantep ini kangkungnya Kangkungnya bagus-bagus ya Seger Bagus kan? Wah banyak juga ya Nah ini hasil panennya Yuk kita masak Yang pertama kita goreng kacang dulu Tinggalkan kompornya Masukkan minyaknya Kita tunggu minyaknya agak panas Minyaknya cukup panas Kita masukkan kacangnya Ini kacang sudah saya cuci Kita goreng dengan api sedang Kalau kita goreng kacang Gorengnya sambil diaduk ya Kacangnya sudah matang Kita angkat dan kiriskan Kita kejelkan apinya ya Dari kacang gorengnya Kita cuci kacang Kita cuci togeknya Kita tiriskan Kemudian kita cuci kampungnya Kemudian kita cuci kampungnya Ini kampungnya cukup bersih ya Karena hasil panen dari taman sendiri Kita ambil wadah baru Isi air Kita lidikan air Untuk merpus kampung dan togek Airnya sudah mendidih Kita masukkan garam sedikit Kemudian kita rebus togeknya sedentar Togeknya rebusnya jangan terlalu lama Air rebusan togek tadi Kita bisa pakai untuk rebus kampung Nah kita masukkan kampungnya ya Nah kita masukkan kampungnya ya Perbedaan kampung Lombok sama kampung ini Kalau kampung lombok Ya Tangkainya lebih besar Daunnya lebih sedikit Bumbu-bumbu Bumbu-bumbu untuk buat pelecing kampung Cabai rawit Terasi Terasi lombok Jeruk limau Garam Gula merah Tomat Yuk kita buat Pertama-tama Pertama-tama Kita ulek cabai dan terasinya Lebih dahulu Ini terasi yang sudah matang ya Sudah di sunrise Ini semua sesuai serera Yang suka pedas Bisa ditambah cabainnya Yang suka manis Bisa ditambah gula merahnya Yang suka asing bisa ditambah garamnya Ini tomatnya Kita masukkan tomatnya Sekarang saya cuma punya tomat ini yang cukup besar ya Bisa juga kita nggak usah pakai semua Tomatnya kita iris-iris Supaya lebih gampang Halusnya Kita ulek Bukan gula merahnya I Kita masukkan jorbit Bungu plecing kampung, makanan kas lombok sudah jadi Yami Adi deh, plecing kampung, makanan kas lombok Yami Sampai jumpa lagi